Halo anak-anak, sebelum kita memulai belajar, jangan lupa anak-anak berdoa terlebih dahulu ya. Oke anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan masuk dalam pengurangan bilangan ribuan dengan teknik meminjam dan tanpa meminjam. Nah anak-anak, perhatikan contoh berikut ini ya. Nah anak-anak, di sini Miss punya dua contoh soal bilangan ribuan. Nah kita akan mengurang dengan cara bersusun tanpa teknik meminjam. Seperti pada penjumlahan, kita akan mengurangkan dari satuan terlebih dahulu ya. Oke, kita mulai ya. 0 dikurang 0 sama dengan 0. 3 dikurang 2 sama dengan 1. Kemudian kita ke ratusan, 2 dikurang 1 sama dengan 1. Kemudian kita ke ribuan, 2 dikurang 1 sama dengan 1. Oke, karena ribuan jangan lupa menggunakan tanda titik ya. Oke anak-anak. Oke, kita lanjut ke contoh soal yang kedua ya. Caranya masih sama seperti contoh yang pertama. Karena ini tidak menggunakan sistem meminjam. Nah 7, kita mulai dari belakang dulu. Dari satuan. 7 dikurang 5, hasilnya adalah 2. Kemudian 8 dikurang 6. Itu puluhan. 2. Kemudian kita ke ratusan. 3 dikurang 2. 1. Selanjutnya ribuannya. 3 dikurang 1. Jawabannya adalah 2. Nah berarti jawabannya 2 ribu. Nah gimana anak-anak? Mudah bukan? Oke, sekarang Miss akan melanjutkan pada contoh soal yang kedua. Bagian 2 yaitu pengurangan ribuan dengan teknik meminjam. Oke, Miss punya contoh soal. Anak-anak perhatikan ya. Oke anak-anak langsung saja. Di sini Miss punya 2 soal pengurangan ribuan ya. Oke, yang pertama 2.798 dikurangi 1.359. Nah kita kurangi dulu ya. Tetap kita mulai dari satuan. Nah 8 dikurang 9 itu tidak bisa. Karena 8 lebih kecil daripada 9. Nah maka kita akan meninjam pada angka 9. Jadi 9 ini kita coret. Jadi sisanya karena sudah dipinjam 1. Sisanya jadi... Iya sisanya jadi 8. Nah berarti 8 itu karena kita tadi sebelum menyiap 1. Jadinya adalah 18. Nah 18 dikurang 9 itu jawabannya adalah 9. Nah kemudian kita ke... Puluhan. Nah 8 dikurang 5 itu 3. Kemudian 7 dikurang 3. 4, 2 dikurang 1. Hasilnya adalah 1. Nah gunakan tanda titik ya. Karena dia adalah ribuan. Oke jadi hasilnya adalah... 1.439. Oke anak-anak kita lanjut ke soal yang kedua. 2.500 dikurang 1.299. Nah kita kurangi 0 dikurang 9. Itu tidak bisa. Maka kita akan pinjam pada... Oke kita akan meminjam dari 0. Nah karena sebelahnya 0. Maka dia juga akan meminjam pada angka sebelahnya. Yaitu 5. Berarti... 0 ini akan menjadi 10. Kemudian 0 yang disebelahnya. Kita coret. Hasilnya menjadi 9. Nah 5 ini tadi juga sudah dipinjam sama sebelahnya. Berarti sisanya tinggal 4. Nah sekarang tinggal kita hitung ya. Oke 10 kurang 9. Jawabannya adalah 1. Kemudian 9 dikurang 9. 9 kurang 9 itu 0. Kemudian 4 dikurang 2. Hasilnya adalah 2. Dan 2 dikurang 1. Hasilnya adalah 1. Nah berarti hasilnya dari 2.500 dikurang 1.299. Hasilnya adalah 1.201. Oke sampai disini anak-anak bisa paham. Mis masih punya contoh soal satu lagi. Oke untuk anak-anak. Agar anak-anak lebih paham cara pengurangan dengan teknik meminjam. Nah perhatikan soal di atas. Di situ 3 dikurang 7. Kita hitung ya. 3 dikurang 7. Itu tidak bisa. Karena 3 lebih kecil daripada 7. Maka kita akan meminjam pada angka sebelahnya. Yaitu angka 4. Nah karena 4 sudah dipinjam. 1 berarti sisanya tinggal 3. Nah kemudian 13 dikurang 7. Nah jawabannya adalah berapa anak-anak? Iya 6. Kemudian 3 dikurang 3. Itu 0. 2 dikurang 1. 1. Kemudian kita ke ribuan. 3 dikurang 1. 2. Nah jadi hasilnya adalah 2.106. Nah itu adalah contoh ketiga. Dengan menggunakan teknik meminjam. Nah pada kesempatan ini Miss akan memberikan tugas kepada anak-anak pada buku tema 1 halaman 89 dan halaman 92. Silahkan anak-anak kerjakan di rumah dan akan dikumpulkan pada hari Jumat. Oke anak-anak sampai bertemu pada video berikutnya. Terima kasih telah menonton. Tuhan memberkati. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton.